Liat, kalian mau tau ga ada apalagi? Burung! Karena kita selalu memaksimalkan di tiap tempat itu ada burung ya Halo, what's up? Balik lagi sama gue, Bang Udi Oke, kali ini gue bakal... Ya, kalian udah liat-liat dari judul dan thumbnail Jadi disini gue mau berterima kasih dulu buat kalian yang sampai di titik ini masih support gue Karena ini semua yang udah gue hasilkan sekarang ya bentuk support dari kalian ya Jadi disini gue mau pamer kantor Nah, gue jadi mau disini mau cerita sedikit tentang kantor yang sedang gue buat Yang gue gak tau mau jadi kantor apa Yang penting punya kantor, jadi kalo ditanya orang Lu emang kerjaannya apa? Gue punya kantor sendiri dirumah aja Kayak gitu Jadi kayak gitu Jadi kita bakal... Memutarkan... Bukan memutarkan Melihat sedikit Progres kantor gue yang sekarang lagi gue buat Jadi kalo misalnya nanti agak berisik juga, sorry banget Karena ini emang lagi proses kerja Kan gak mungkin gue nge-vlog mereka berhenti semua Nanti gak jadi-jadi Ya udah deh, nilas aja kita bakal kesana Kita akan sedikit ganggu tukangnya Sedikit Untuk gue... Nyari duit Oke guys Jadi emang jarak kantornya tuh emang gak terlalu jauh sama tempat gue Sama rumah gue Dan sekarang kita coba dulu liat dari... Disini kan gue bakal ngasih sedikit denah yang udah dibuat sama abang gue Dan sekarang kita bakal liat dulu progres kantor sekarang Jadi disini emang masih ada pasir-pasir sama ini batu ya Bang, izin ya bang ya Jadi kita izin dulu karena kan mereka lagi kerja gitu Terus ya bang, gue sih Gue izin dulu loh Oke Jadi disini nih Ini masih bener-bener berantakan banget Karena emang disini progresnya tuh Sekitar... Maksudnya progresnya cepet ya Ini baru udah jalan satu bulan setengahan kalo gak salah Dan... Ini udah lumayan udah naik ke atas Kaling ini kalo gue... Apa namanya... Persentase kan ini udah... Yang gue percuna Kalo untuk pembangunannya ya Nah... Ini tempat yang sekarang gue... Lagi... Apa namanya... Lagi gue... Pijak nih nah... Ini bakal nantinya bakal jadi kayak... Carport gitu Jadi garasi Garasi mobil gue kan udah gue cuma satu ya Maksud gue Ya udahlah gue taruh satu lah Biar gue gak terlalu ngemenin di rumah... Tempat tinggal gue gitu kan Oh sorry om ya Kita sekarang masuk ke... Oh sorry om Nah... Jadi disini tuh sebenernya... Tadi kita ke skip ya Kalo kalian bisa lihat ke depan Nah nih ke depan nih Nah itu banyak burung Karena itu bakal jadi tempat burung nantinya Canda 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 Jadi disitu bakal jadi ruangan kerja... Ruangan kerja nanti... Mungkin kalo gue udah punya tim... Atau... Aduh... Gera... Buka aja apa? Gera... Oke... Jadi disitu nanti bakal jadi tempat kerjanya Jadi sebenernya... Gue tuh ngedesain kantor ini gak bener-bener full buat kerja Tapi... Ada sebagian yang... Gue desain untuk nanti kita ketika ada temen Atau ada apa Kita bisa nongkrong di kantor gue Tapi di bagian atas Tapi untuk khusus bawah Gue bakal coba bikin... Ruang kerja lah buat... Biar gue lebih produktif lagi... Nge konten dan segala macemnya Nah jadi nanti di bagian situ tuh... Bakal jadi tempat kayak... Komputer segala macem di bawah... Nah... Abis itu... Nah kalian bisa lihat gitu ya... Nah... Ini bakal jadi tempat... Kerjanya... Sempat kerjak... Tim-tim gue nanti Terus nih yang sekarang gue... Injek nih... Ini bakal jadi... Bar ya... Anjay... Bar... Dapur... Dapur kecil aja... Ya karena gue yakin... Nanti ketika gue udah bikin pun... Pasti lebih sering ngegojek sih... Tanpa kalah ada yang mau masak... Makanya mungkin kalo misalkan gue... Nge rekrut tim cewek... Ya mungkin dia bisa jadi... Orang yang bakal masakin tim-tim kita... Yang cakep tapi... Bacot... Bacot... Oke... Nah sekarang kita maju dikit sini... Emang jaraknya sebenernya... Tanahnya gak gede-gede banget ya... Cuman jadi gue bikin... Se... Apa ya... Senyaman mungkin lah... Maksudnya gue tuh gak... Gak terlalu over kayak... Mau ruangnya tuh segede gini... Engga... Yang penting... Tiap meter nya itu berguna... Gitu loh... Karena emang tanahnya gak gede gitu... Jadi gue harus semaksimalkan... Gimana... Memaksimalkan tanah yang kecil ini... Menjadi... Suatu yang... Yang bisa berguna lah... Gitu... Jadi kita efektif untuk ngapa-ngapain... Gitu loh... Nah... Sebenernya ini kalo... Kalo gue liatnya bener... Ini ada perubahan sedikit emang... Jadi ini tuh... Ini bakal... Ini bakal jadi gudang... Gudang nanti buat naro-naro apa... Jadi gue gak perlu naro-naro lagi... Di rumah buah... Gue bakal taro di kantor gue... Mungkin di gudang sini ya... Nah ini langsung nih... Atasnya ini tangga nih... Harusnya taro gue sama tangga... Nah ini tuh bakal taman jadi... Ngeplong ke atas gitu tuh tuh... Jadi biar ada sirkulasi udaranya... Buat orang kerja... Buat orang paginya kan ada dapur gitu kan... Maksud gue... Jadi... Yaudah gue bikin sirkulasi udara... Biar gak pengap nantinya... Lagi itu tempat kerja ya... Oh ya relax... Maksud kita cabut lagi guys... Teriolnya... Tidak aja... Maaf om... Nah ini dia bre... Ini toiletnya ya... Toiletnya juga... Liat... Minimalis ya... Minimalis... Gitu... Nanti... Gak tau... Gak bakal ada batak yang pasti... Ada burungnya di toilet... Pokoknya nanti rumah gue nih jadi tempat burung... Jadi ini... Sama abang-abangnya dibuat... Sedemikian rupa... Burungnya kalo ditaro nih nyaman apa enggak... Gak bercanda... Jadi ini toilet... Ini toilet bawah... Jadi nanti gue bakal bikin dua toilet... Di bawah sama di atas... Oke langsung aja kita ke atas ya... Bang bisa ke atas kan nggak? Udah... Oke... Oke... Nih... Ini juga... Tangga... Nanti bakal dibikin kayak gini... Bang... Sorry ya bang ya... Makan... Emang jadi... Ini tuh konsepnya burung banget... Jadi setiap tempat tuh ada burung... Jadi yang menilai kantor lo sebenernya burung ya? Iya... Jadi sebenernya ini buat kandang burung... Liat di sana masih tenang... Setiap sisi ada burung... Karena gue anaknya burung banget nih... Enggak kok bisa nantai punya abang... Nah ini tangga... Ini tangga yang menghubungkan... Ke lantai dua... Iya kan? Bisa menghubungkan ke... Dia yang tidak bercinta itu... Oke, jadi ini yang sekarang gue injek ini sekarang, ini toilet lantai 2 Gak gede, sama, ukurannya sama Gue bakal bikin seminimalis mungkin karena dengan keterbatasan tempat Jadi gue sebisa mungkin bisa ada 2 toilet, atas sama bawah Nah, tadi kan kita pas dari tangga itu kan langsung injek bagian lantai gitu kan Gak beneran cuman Oke, masker yang berikut cuman If you're doing it, stop it Get some help Nah, itu tuh nanti bakal jadi ruang santai kita Jadi ruang ngumpul-ngumpul kalau ada temen gue gitu kan Jadi kita bisa ngecil di atas gitu kan Nah, ini kita sekarang masuk ke sini Nah, ini dia tuh Lihat, kalian mau tau gak ada apa lagi? Burung Karena kita selalu memasukkan di tiap tempat itu ada burung ya Gak 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 Ini abang-abangnya emang pada suka burung, jadi banyak burung ya guys ya Nah, ini tuh bakal jadi kamar Gue gak tau ini bakal jadi kamar tim gue atau gue nanti buat istirahat Jadi ini lumayan gede kamarnya, bisa lah buat 2 orang Nah, ini kan tadi kan terhubung ke utama ke bawah ya Nah, ini gue juga bikin sirkulasi ke atas Ya, jadi nanti kalau siapapun yang tinggal di sini bisa dapat sirkulasi udara tetap dari sini Jadi ini bolong? Bolong, ini bolong, jadi bolong pacar Pajedarong pengen lompat? Bisa, iya kalau misalnya dia udah capek tertekan dengan tim gue yang mungkin egois Atau gue yang egois, dia capek, dia punya utang banyak Terus dia gak bisa bayar, dia bisa langsung bodoh dia di sini Oke 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 lanjut, kita sekarang bakal masuk ke... Nah, ini adalah studio gue Studio kecil juga ya? Tapi bisa lah, ini bisa gue maksimal Karena yang bener-bener pure studio Paling nanti gue bakal naro Gue gak tau sih, karena belum jadi ya Gue belum kepikiran Cuman ini gak sebesar yang gue kira di layout ya Tapi emang kalau liat dari ukurannya pasti gak segede kamar yang di sana yang belakang gitu ya Cuman gue gak tau nantinya bakal gue pindahan di atas di sana apa di sini Ntar studionya gue gak tau Jadi yang penting di sekat-sekat dulu ruangannya nanti gimana Udah jadinya enaknya dimana Nah, baru gue bakal bikin Bahkan nempat-nempatin yang sesuai kebutuhan gue lah Nah, ini ruang kedua Gue gak tau ini bakal dijadiin kamarnya terstudio Karena menurut gue tadi kalau gue liat Lebih besar yang di belakang ya Cuman ya gue memaksimalkan aja lah Memaksimalkan apa yang udah tadi gue layoutin di sini juga Nah, ini tuh bakal jadi kamar kedua deh yang gue bilang ya Oke, nah terus ini enaknya Di kamar kedua ini Lihat, ini langsung terhubung keluar gitu Nanti ada balkon kecil gitu Nah, ada balkon kecil Kalian bisa lihat ya di sini kayak ada info kecil gitu Untuk Bisa kan mau ngambil GoFood, males kebawah bisa dari sini Ada katrol nanti Ada, ada katrol, ada, tenang Terus nanti selanjutnya Kita bakal ke Nah, ini bakal jadi Apa sih namanya tempat nongkrong outdoornya ya Jadi nanti di sini gue bakal bikin kayak Rumput-rumputan ya kan Jadi buat kita Anjir, kalau kata bahasa orang kaya Mereka BBQ-an anjir Nah, jadi nanti kalau bisa mau bakar-bakar Atau mau ngecil Tapi di luar Ya, gue bakal bikin di sini Karena gue juga jujur Orangnya gak suka orang ngerokok di dalam itu Jadi gue bakal Gue punya temen banyak merokok semua Jadi gue tau banget Jadi ketika nanti bakal nongkrong Ya, gue bakal pasti arahin ke sini Kalau dia mau ngerokok gitu Gue tuh menghormati orang ngerok Kalau gila kurang baik apa gue Jadi nah ini bakal yang tadi Bisa terhubung langsung ke sini juga Nah, nanti di sini bakal ada kaca gitu loh Gak tau apalah Pokoknya buat ngebatasin Biar gak jatuh Sampai jumpa di sini ya Biar Α Oke guys Kayaknya gitu aja dulu Untuk proses santor gua Dan terima kasih banget buat temen-temen yang udah selalu support gue Sampai di titik sekarang Hingga gue bisa ngebuat kantor yang gak tau nanti bakal diisi apa Tidaknya ini bisa buat jadi tempat tinggal gue sendiri Gitu loh nantinya juga Dan kalau kalian setuju kita bikin next partnya lagi Nanti ketika perkembangannya udah mulai hampir jadi Kalian bisa terus komentar aja Kayaknya gitu dulu video dari gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax